Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di laboratorium pengendalian dan simulasi proses Kali ini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi pengoperasian peralatan untuk modul GIPAM Nah jadi ada beberapa step yang nanti akan kita tunjukkan ya tentang pengoperasian untuk peralatan GIPAM ini Namun persis saya sambil menonton video ini jangan lupa teman-teman mahasiswa sambil membaca dan mempelajari Modul ajar yang sudah disediakan oleh dosen pengampu Sehingga teman-teman bisa mencocokkan langkah kerja yang ada di dalam prosedur tersebut Dengan apa yang dicunjukkan di video untuk meng-cross check apakah step-stepnya sudah sesuai atau tidak Jika ada hal-hal yang didiskusikan bisa ditanyakan kepada dosen pengampu masing-masing yang terkait hal tersebut Oke kita tidak perlu lama-lama ya langsung saja kita menyaksikan bagaimana demonstrasi pengoperasian untuk peralatan GIPAM Baik sebelum kita menunjukkan demonstrasi pengoperasian peralatan GIPAM FM52 Saya akan menunjukkan bagian-bagian dari peralatan yang ada di modul GIPAM Yang pertama ini adalah seperangkat peralatan FM52 untuk simulasi GIPAM Di alat ini dilengkapi dengan reservoir penampung Tanti penampung Kemudian dilengkapi juga dengan gear pump Nanti saat peralatannya bekerja putaran gearnya akan terlihat bisa dilihat ya Kemudian disini dilengkapi ada tiga sensor yang pertama ada sensor suhu atau thermocouple Ini dia berfungsi untuk membaca suhu air yang mengalir melalui sistem ini ya dari reservoir menuju ke pompa Kemudian berikutnya ada satu sensor tekanan pressure sensor disini Kemudian selain ada pressure sensor alat ini juga dilengkapi dengan flow sensor Ini adalah sensor untuk membaca laju alir Kemudian selain itu juga peralatan ini dilengkapi dengan safety valve Jadi safety valve ini dia akan membuka saat tekanannya maksimum Jadi misalkan nih aliran yang ini kita tutup full lama-lama tekanannya akan terakumulasi Nah harus ada yang dikeluarkan padahal pompa terus bekerja Nah ini maka kalau ini selalu keadaan tertutup kan berbahaya ya Nah jadi harus ada yang membuka safety valve itu dia akan membuka secara otomatis saat tekanan di dalam sistem berlebih gitu Ya makanya namanya safety valve Nah yang disini adalah needle valve Nah ini yang bisa kita atur-atur sebagai variable Yang bukaannya nanti akan menentukan seberapa besar laju alir air yang kembali ke tangki melalui pipa yang ini Nah Oke ngaturnya lewat sini ini namanya needle valve Kemudian peralatan ini juga dilengkapi dengan interface console dari armfield Ini dia fungsinya ibarat kata ini dia menghubungkan ya Antara peralatan secara fisik disini Gear pump seperangkat ini tadi Dengan PC Karena pengendalian atau memasukkan parameter-parameternya itu hanya bisa lewat PC Disini tidak ada tombol sama sekali ya Nah jadi kalau mau mengoperasikan lewat PC Nah untuk menghubungkan keduanya kita butuh interface console seperti ini Jadi dia akan menghubungkan antara PC dengan peralatan secara fisik Kemudian disini kita punya satu PC ya Rek Satu PC nanti softwarenya ada disini Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara mengoperasikan softwarenya Oke Oke yang selanjutnya nanti kita akan langsung mencoba Mendemonstrasikan peralatan gear pump Tahap 1 Pastikan drain valve-nya atau valve keluarannya Nah sudah di sebelah sini tuh yang berwarna biru itu ya Nah dia dalam kondisi tertutup Oke itu ya Nah dia dalam kondisi tertutup Supaya air yang di dalam tank ini tidak keluar Ya itu adalah step yang pertama Tahap yang kedua Pastikan Level di dalam reservoir ini cukup ya Jadi sudah ditandai disitu harus minimal 20 cm dari alas Nah ini sudah kita isi 20 cm kurang lebih Sudah ada tanda batas disitu ya Kita kasih batas Nah ini jangan sampai levelnya kurang dari 20 cm dari alas ya Nah ini sudah ditetapkan Seperti itu Tahap selanjutnya adalah kita buka Penuh ya Kita buka penuh Needle valve-nya ini Jadi kita buka full Untuk memastikan lagi Sudah dibuka full Seperti ini ya Oke Yang berikutnya adalah kita buka software FM52Girpam pada desktop ya Jadi ini kita buka Seperti ini tampilannya Kemudian kita on-kan peralatan IFD7 atau interface console yang tadi saya tunjukkan ya Kita on-kan Nah nanti yang awalnya belum terdeteksi ya Sekarang sudah terdeteksi adanya peralatan IFD7 Nah ini fungsinya nanti untuk menghubungkan antara PC dengan peralatan yang tadi sudah saya tunjukkan gitu ya Kemudian kita ke setup Lalu kita atur pada kondisi manual Artinya kita merekam datanya secara manual ya Nah karena secara manual maka pilihan-pilihan yang ada di bawah ini bisa di-abekan Lalu kita tekan Oke begitu ya Kemudian sebagai indikator juga bahwa IFD7 atau interface yang hubungkan antara Console yang hubungkan antara interface PC dengan peralatan secara fisik itu ditandai dengan Kalau sudah bekerja ya ditandai dengan watchdog enable-nya disini menyala berwarna hijau Nah ini berarti dia sudah terhubung antara gear pump secara fisik dengan PC untuk mengendalikan nilai-nilainya Kemudian kalau sudah diatur setupnya tadi ya setupnya sudah diatur lalu kita Oke ya di manual Berikutnya adalah kita atur pump settingnya pada bukaan 50 ya kita buka 50 dulu Sebenarnya tergantung variabel yang diberikan ya bisa bergerak antara 0 sampai 100 Nah ini yang pertama saya kasih dulu 50 kemudian kita klik pump on Nah maka pompa akan bekerja Nah selain bisa dilihat secara fisik bahwa dia sudah bekerja ya kemudian kita juga bisa Kita meriksa nih disini apa namanya head pumpnya terbaca kemudian suhunya terbaca Outlet pressure terbaca berarti sensor sudah bekerja ini flow rate-nya juga terbaca ya ini dibaca oleh Sensor flow yang ada disini ini suhunya dibaca disini kemudian ini adalah pressernya jadi tiga sensor yang Yang tadi saya tunjukkan semuanya sudah bekerja karena sudah terbaca disini ya Nah sekarang yang berikutnya adalah kita tunggu sampai bacaannya ini sekiranya steady ya Nah ini kan dia bergerak antara 3,71 sampai 3,63 ya Dua nilai ini kayaknya dia 3,63 3,71 kita ambil yang paling tinggi aja ya Kita ambil yang paling tinggi Kalau kita anggap dia sudah steady misalkan di 3,71 sebagai nilai tertinggi karena dia nilainya berubah terus ya 3,63 itu kita amati dulu ya mana angka yang paling banyak keluar ya misalkan Kalau dilihat-lihat sih kayaknya 3,71 sama 3,63 ya yang paling sering keluar Nah misalkan teman-teman menganggap sepertinya yang 3,63 itu yang paling sering keluar nilainya ya yang paling sering dicapai ya kita putuskan kalau itu nilainya adalah 3,63 Nah Atau mungkin bisa menunggu lagi kayak gini nih dia berubah terus ya dari 3,55 3,63 ke 3,71 seperti itu Tapi ini kalau dilihat kayaknya masih yang paling sering itu 3,63 ya Kemudian kalau sudah teman-teman klik icon go disini Nah klik icon go disini ini fungsinya untuk merekam data Untuk ngeceknya apakah sudah terekam atau belum kita bisa ke-update Ternyata yang terekam di 3,55 ya Pas 3,55 Ini sebenarnya disini sudah terbaca semua nih datanya nih Mulai dari efisiensi Ya sampai semuanya ini sudah terbaca Untuk bisa melihat data Nah kemudian kalau sudah ini tadi kan untuk bukaan penuh ya needle valve nya ya Nah kemudian percobaan ini kita ulang ya Prosedur yang seperti tadi itu kita ulang Untuk buka dari bukaan penuh kita kurangi satu putaran satu putaran begitu seterusnya Sampai needle valve nya tertutup penuh Oke mungkin bisa saya tunjukkan dulu Kita tutup secara perlahan ya Terima kasih telah menonton! Nah sekarang kita lihat nih saat tertutup Satu putaran ya Apa yang terjadi dengan flow rate nya Sepertinya tidak terlalu signifikan perubahannya ya Dia masih ada di sekitar 3,63 3,55 begitu ya Nah ini kita bisa tunggu 3 sampai 5 menit Sebelum kita putuskan untuk di Ambil datanya dengan cara klik go disini Kemudian nanti cek Tabel apakah datanya sudah terekam atau belum Oke kalau sudah direkam Dicek ya apakah sudah terekam Ini data kedua yaitu saat ditutup Satu putaran ya Nah begitu seterusnya diulangi Sampai tertutup full ya Nah jadi saat dilakukan penutupan bukaan valve Tiap satu putaran untuk needle valve nya Kemudian datanya kita himpun Nah kemudian kita akan dapat data seperti ini Nah kemudian pengambilan data seperti tadi itu kita ulangi Tapi dibalik Awalnya tutup full Kemudian dibuka full dengan tiap intervalnya itu satu putaran Caranya sama persis ya Dengan kita pastikan Dia apa namanya Steady disini Dianggap steady Kemudian kita klik go itu berarti untuk merekam data gitu ya Nah caranya sama persis Cuman bedanya kalau tadi Kita berangkatnya dari Buka full sekarang kita tutup full ya Cara membuka valve nya bisa dilihat pada video berikut Nah ini diulangi untuk tiap Bukaan satu putaran Begitu seterusnya sampai valve nya terbuka full Setelah semua data terkumpul Nanti rekan-rekan mahasiswa akan mendapatkan data seperti ini ya Jadi ini adalah hasil pengamatannya Ya disini ada semuanya ada floret Ada torsi Ada hot lead pressure dan sebagainya Kemudian nanti diisikan ya Ke dalam tabel yang tersedia Nah tadi sudah diulang dari awalnya Middle valve Tutup full menjadi buka full Kemudian dari buka full Menjadi Oh sorry awalnya buka full ke tutup full Dari tutup full kemudian ke buka full ya Nah kemudian ini bisa juga divariasikan Kalau tadi kan kita menggunakan Power pump settingnya adalah 50 ya Nanti kita bisa gunakan pump setting yang lain Misalkan 30 atau 70 ya Di atas 50 atau di bawah 50 Dengan mengulangi langkah-langkah yang sama seperti tadi Nah kalau sudah ini saya tunjukkan dulu ya Bagaimana cara menyimpan datanya Kita akan ke tabel Kemudian ini sudah dipastikan semuanya datanya sudah cukup ya Lalu kita save as ya Nah ini di save as Save as Nah ini kita simpan Disini kita pilih yang excel ya Excel Lalu kita kasih judul misalkan GB1 Lalu di save Ya sudah Nah teman-teman bisa mencoba untuk yang lain ya Apa namanya Power pump setting yang lain Misalkan ini saya kasih 30 Ini yang terlihat secara fisik Tentu akan ada penurunan Laju alih Bukaan Pump setting 30 seperti ini Jadi tidak Jadi tidak Deraf yang tadi Baik apabila pengambilan data sudah selesai Maka selanjutnya kita bisa Masuki prosedur shutdown ya Jadi yang pertama Tadi datanya sudah di save Seperti itu Kemudian kita Kita atur Ya pump settingnya disini Nol Lalu pump on nya ini kita arahkan untuk Off Begitu seperti ini Tapi watchdog enable nya tetap aktif ya Nah supaya dia tidak lagi terkoneksi dengan Dengan Isi ya Maka yang dilakukan adalah Kita Matikan IFD nya Nah disitu Nanti Maka IFD nya akan Terputus Terputus Jadi yang Disini ya IFD nya mati Kemudian Kita Lepaskan USB Ya USB IFD nya Nah sehingga disini Comment nya nanti ya Akan menjadi scanning Karena IFD sudah tidak terdeteksi Dan watchdog enable nya akan Off Dengan sendirinya Kemudian kita tutup Program nya Dan matikan PC Gitu ya Baik seperti itu Untuk pengoperasian Peralatan Gear pump Ya Jika ada pertanyaan Boleh ditanyakan lewat dosen pengampu Atau meninggalkan komen Pada video ini Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf jika banyak kekurangan Dalam menyampaikan Demonstrasi kali ini Saya akhiri Sampai ketemu Pada kesempatan yang berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya 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 Terima kasih atas perhatiannya